Intro Kau ke BFM 96.4.3 Kita-kita juga by nih Oke masih lagi disini bersama dengan Nera Dan saya balik ke lubungan si Evita Del Mundo Hai Oke saya si Evita Kan rileks sejak kau Tidak bangun cam nubes Saya boleh tapuk Anu mbak perasaan Oke tau perasaan lah Oke lah Sebelum kita tanya soalan-soalan Yang apa ini kan Yang orang bilang Bukalah soalan yang panas juga lah Tapi soalan ini Nera mau tanya simbol-simbol dulu Mesti ramai yang tertanya-tanyakan Si Evita ini asal dari mana Kan bangsa apa Sekarang ini belajar ke apa So simbol tanya Semua orang tau memang Evita berumur 20 tahun lah Masih muda lagi kan Nah sesudah rasa saya tua sudah nih Jadi Evita Evita asal dari mana Oke saya asal dari kudat Merupakan anak kedua Dari 5 adik beradik Dan Saya tinggal di KK pun Sebab saya ikut mami saya Sebab dikerja sana Sebagai guru Di KK Saya baru lepasan STPM Dan segini tunggu keputusan Yupio Sama Miss Universe Setulah yang Bulan 9 ini lah Dia punya keputusan Itu dia Miss Universe Mesti kamu orang ada dengar-dengar tuh kan Baru-baru ini Evita telah Mengikuti audition Makan Audition Dan Sebenarnya kan Memang sebelum ini Kesah hidup Evita Tersiar dalam Malaysia Beauty Pageant Fan Club Hingga Menerusi Apa ini Hingga Apa ini Terusnya sendiri Saya tidak paham Hingga apa ini Oh sorry Hingga mencuri perhatian Semua Ramai orang kan Sebab sekarang ini Nama Evita pun tengah viral Bukan saja di Malaysia kan Bukan di Sabah Tapi di luar negara Negara mana gitu Di Jepun Oh iya Korea pun ada Arab Semua lah Wow US pun ada juga Waduh waduh Dorang ada PGPM kok Kontek kok juga Ya ada Minta email Untuk jawab soalan dorang Sebagai macam Guna email tuh kan Untuk interview lah Interview saya secara personal Oh so Kamu berkomunikasi Melalui email sajalah Ada juga melalui Mungkin Whatsapp kah Ataupun Teda Di apa lain Teda Oh email sajalah Sekarang ini memang Evita pun sibuk lah Menjawab soalan dorang Macam-macam lah Soalan dorang begitu kan Ya Ini kalilah Saya pun macam-macam Jangan mau tanya nih Oke lah Itu dia Evita berasal Daripada kuda Dan mempunyai lima orang Adi beradik Anak kedua Dan semuanya Perempuan bahkan Ada satu lelaki Satu lelaki Itu lah Ada follow si Evita juga Di Instagram Memang Dia punya Adi beradi Semua kan Sama aja muka dorang kan Mami dia pun sama juga muka Aduh Oke lah kawan-kawan Kepada anda semua Yang sedang mendengar nih Terus disini bersama dengan Nera dan juga Evita Del Mundo Hanya di Kopi Kep FM Kita-kita juga Bye nih Kopi Kep FM Kembali lagi disini Bersama dengan Nera Kiki Ba Dan gadis Gadis Sabah ini Yaitu si Evita Del Mundo Jadi Evita Sebagai seorang belia nih kan Macam mana Evita menghadapi rutin harian Macam Mungkin bekerjak kah Ataupun belajar di Universiti College kah Ataupun bergaul dengan orang lain Dengan keunikan yang ada di wajah Evita ini Saya bergaul Seperti biasa lah Normal gitu Sep Dorang kenal saya lama Sudah yang kawan-kawan saya Jadi dong sudah biasa Dengan keadaan saya beginilah And Cara percakapan pun Mesti macam Orang normal juga kan Ya macam Yang jujur Ya begitu lah kan Jadi macam mana dengan Kalau Evita berjumpa pula Dengan orang-orang baru Kenalan baru Apakah Macam ada kadang punya penerimaan Terhadap Evita Macam mungkin Dorang rasa macam Terkejut kah Ataupun Ada apa-apa perasaan kah Yang dorang Mungkin bagi terhadap Evita Ya ada juga yang terkejut Ada juga yang Anggap saya biasa aja lah Mungkin Dorang tengok saya dari jauh kah Takut untuk siapa Jadi Itulah Perkara biasa aja Untuk siapa orang Macam Normal aja lah Tapi Evita tidak rasa macam Tersinggung kah Macam Bila mungkin ada orang macam Rasa Terkejut kah Tidak apa-apa kabel gitu Tidak juga Tidak juga Tidak dari kecil lagi kan Biasa sudah Sudah biasa kan Si Evita saya tengok cool Dia tahu Dia relax saja Saya pun saya rasa Bila saya tengok Evita sendiri kan Bagi saya kan Biarlah kalau ada Kekurangan Dalam diri kita Kita patut Besyukur lah Bahkan betul 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 Dan Jampi mana-mana Kita akan kembali Seketika nanti Terus di sini bersama Dengan nyerah hanya di Kupi KBFM Kita-kita juga maini Kupi KBFM Kembali lagi di sini Bersama dengan Nera Kiki Ba Dan Evita Del Mundo Hai Hai Oke lah Evita Apakah perkara yang Memberi semangat ini Kepada Evita Untuk keluar dari Comfort Zone Dan seterusnya Membuat keputusan Untuk pergi ke Uji Bakat Miss Universe Malaysia 2017 ini Saya baru-baru Evita ada ikut audition kan Jadi Apakah perkara yang Memberi semangat Kepada Evita Perkara yang Memberi saya semangat Gara-gara Malaysia Pageant lah Yang Page itu kan Draw Share dulu Gambar saya Lepas itu Macam Banyak lah Komen-komen dari Penyokong saya Memberi Apalah Sokongan Positif Sama saya Jadi melalui itu Saya dapat Macam Kasih tingkatkan Lagi Keyakinan saya Untuk masuk Audition Miss Universe Terus Yang Malaysia Pageant punya Crew lagi Bagi saya Dorongan Jadi melalui sana Yang buat saya Lebih untuk Bertekad Ikut audition Miss Universe Dorong terus Terus PM PM Evita lah Melalui media sosial Dan Masa Sebenarnya kan Itu Page Pageant Malaysia Pageant Itu kan Yang mendorong Evita juga lah Untuk mengikuti Audition Selain daripada Dorong Ada Sesiapa lagi Ada family Sama kawan-kawan pun Ada juga yang Beri sokongan Masa dorong dapat Yang Malaysia Beauty Pageant Ini Mendorong Dan juga Apa ini Suruh Mendorong untuk Evita mengikuti Audition Apa perasaan family Sama kawan-kawan Untuk kejut Sama Tidak percayalah Saya Boleh macam Beginian Yang Yakinlah Sama berani Untuk Tampil kehadapan Untuk ikut Miss Universe Punya Audition Adakah ini Satu langkah Paling besar Yang pernah Evita lakukan Ya Bagi dorong Dan saya Juga Kembali lagi Disini Bersama dengan Nera Kikiba Dan masih Lagi disini Bersama dengan Saya Evita Elmundo Si Evita Dan juga kawan Dia kasih kawan Saya hari ini Di Konti Syok pula Ada kawan-kawan Disini Kan Kami bu Gosip-gosip Juga tadi Tapi tidak Pak kawan-kawan Kembali yang Sedang mendengar Soalan yang Ingin Nera Tujukan kepada Evita Saya ada Baca Satu artikel Yang menyebut Evita telah Memberi Inspirasi Kepada Ramai orang Terutama sekali Gadis yang Kurang Keyakinan diri Jadi bagi Evita Apa yang perlu Ada dalam diri Seseorang itu Untuk meningkatkan Keyakinan diri Yang pertama Cintakan diri sendiri Sama Rasa bersyukur Terhadap diri Apa yang kita ada Itu yang penting Sebab Kalau tidak itu kan Macam mana kita Untuk tampil Kehadapan Kalau tidak Rasa bersyukur Dan rasa cinta Pada diri Betul Itulah Itulah Salah satunya Kita Untuk Menyakinkan diri Lagi Ya betul Jadi bagi Evita Mesti orang Tanya Macam mana Bila Sebab Setiap kita Kadang-kadang Kita pernah Rasa down Kita pernah Rasa kurang Keyakinan pada diri Sendiri Itu Masa memang Sintesa Akan ada Kalau Bila Evita Rasa Kurang Keyakinan diri Rasa down Apa yang Evita Lakukan Berdoa Salah satunya Berdoa Betul Dan Selalu Itu yang Sentiasa kuatkan Semangat Evita Untuk teruskan Perjalanan hidup Yes Betul Itu dia Kepada semua Gadis di luar sana Tidak kesalah Gadis Tidak vagu Sepas-sepas Di luar sana Yakinlah pada diri Sendiri Termasuk saya juga Kita kena yakin Pada diri sendiri Kalau kita tidak sayang Pada diri kita sendiri Macam mana kita Mau belajar untuk Apa orang bilang nih Maju ke hadapan kan Nah Oke Kawan-kawan kita Berhat seketika Jampi mana-mana Terus di sini Bersama dengan Nera Hanya di Kupi Kepi FM Kita-kita juga Bayni 96 Perpuluhan 3 Kita-kita juga Bayni Kepada anda yang Baru saya bersama dengan Nera pada hari ini Halo Selamat Selamat Hari 4 Hari Kamis Kamu orang semua Dan masih lagi di sini Bersama dengan saya Evita Elmundo Hai Hai sekali lagi Dan ingin saya Tanya soalan ini Kepada Evita Siapakah yang Sebenarnya telah Memberi inspirasi Kepada Evita Untuk yakin berdepan Di dunia luar Biarpun wajah Wajah Unique Evita selalu Orang bilang Dihinalah Dibully Semasa di sekolah rendah dulu Kebanyakan yang Memberi sokongan Kepada saya Adalah family Family saya Melalui Drunk Saya dapat Mendapat dokongan Sokongan yang positif Juga boleh Maju ke hadapan Melalui motivasi Terutama Mami saya Ada yang banyak Bagi saya Motivasi positif Nah itu lah tuh kan Sebab Begitulah tuh kasih sayang Seorang ibu bahkan Tanpa Tanpa dorang Siapalah kita kan Dibilang tuh Dan Apa-apapun kawan-kawan Itulah Kalau kita Kadang-kadang nih Macam yang Hilang semangat Kurang semangat kan Keluargalah yang Akan Berada di Senantuk kita Siapalah Kalau bukan dorang kan Ya Jadi Kepada Kamu orang di luar sana Ada beberapa soalan Yang akan Yara tujukan Kepada Evita lagi Kita akan kembali Sekejap lagi Hanya di Kubikub FM Kita-kita aja Kepada ini Kubikub FM Bersama dengan Nera di 96.3 Kepada anda Yang belum lagi Pilih like Facebook page kami Jangan lupa Tap Kubikub FM Terus tekan itu Butang like Dan masih lagi disini Bersama dengan saya Evita Del Mundo Yes Evita oke 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 lah Sebelum ini kan Adakah Evita Purnah terlibat Dalam modeling Kaundong ada Ataupun Apa-apa bidang Yang membutuhkan Evita Berdapat dengan orang ramai Tidak pernah Sebelum ini Dan kini Saya baru bermula Untuk ikut modeling Oh modeling Wow Siapa Orang bilang kan Apa tuh orang bilang Apa yang kau minat tuh kan Kalau kau betul-betul minat Kau teruskan sejajah kan Ya betul Betul Kalau dalam modeling ini kan Memang family Kawan-kawan semua Memang support Evita lah Oke Dan Dan Sebenarnya Soalnya yang seterusnya nih Ingin nera tanya nih kan Pasal Bilakah Tening poin Dalam hidup Evita Yang mungkin Telah mengubah Persepsi Evita sendiri Bahwa Keunikan wajah Evita ini Bukanlah penghalang Untuk mencapai impian Semasa Saya umur 16 Saya ikut Kem Kerohanian Di mana tuh Saya lupa Di nanam tuh Saya punya Kem Yang Kerohanian tuh Jadi Melalui sana Saya Apa Macam Mendapat kekuatan Pada diri Sama Boleh bangkitkan Lagi semangat saya Dan Macam mana Boleh kenal Bahwa Saya punya Pendirian yang Sekarang Keunikan Ya keunikan Ini kan Bukan penghalang saya Untuk maju ke hadapan Sebab ini Keunikan ini kan Adalah Macam mana Orang bilang Yang Anugerah dari Tuhan Jadi Kita macam Sentiasa bersyukur lah Dan Enjoy your life Dengan keunikan sendiri Ya betul Enjoy your life Dengan keunikan sendiri Dan keunikan itulah Adalah Kelebihan Daripada Tuhan Orang bilang Tuhan Jadi Hargailah Diri kita sendiri ini Oke Dan Apapun kawan-kawan Kita akan Kembali seketika Nanti Jangan Pihak mana-mana Terus Tidak disini Bersama dengan Nera Hanya di Kopi ke BFM Kita-kita Juga Baini 96 Perpuluhan Tiga Kita-kita Juga Baini Bersama dengan Nera Kikiba Dan Evita Del Mundo Ya Dan Sebenarnya Kita telah Bersama dengan Evita Dari Pagi lagi ini Dan terima kasih Terima kasih Dan Ada soalan Yang ingin Tanya Kepada Evita Apa Pesanan Evita Kepada Semua wanita Di luar sana Yang Mungkin Mempunyai Kurang Kehikiran Diri Terhadap Diri Dorang ini Kita Dilahirkan Di dunia Bukan sempurna Dan juga Terus Cantik Begitu Tapi Tapi Kita Dilahirkan Mendapat Kecatatan Dan Keunikan Dan Juga Kekurangan Itu Bukan Adalah Satu Pengalang Kita Untuk Tampil Kehadapan Dan Tunjukkan Keyakinan Kita Kepada Semua Orang Bahwa Kita Ada Keyunikan Dan Kekurangan Tapi Tunjukkan Keunikan Dan Kekurangan Kita Itu Adalah Sebagai Anugerah Yang Terindah Dalam Dunia Ini Yang Tuhan Telah Berikan Ya Betul Itu Saya pun Saya rasa Apa yang Message Ataupun Pesanan Yang Telah Disampaikan Oleh Evita Ini Adalah Sesuatu Pesanan Yang Sangat Sangat Berharga Betul Sebab Bila Evita Cakap Begitukan Saya Sebagai Wanita Kadang-kadang Kita Ini Pernih Kurang Keyakinan Diri So Bila Evita Cakap Begitukan Dan Saya Punya Semangat Yang Terus Naik Terus Jadi Kawan-kawan Kepada Semua Wanita Di luar sana Jangan Rasa Kurang Keyakinan Diri Sebab Diri Kita Semua Ini Adalah Cantikan Dan Apa-apa Keunikan Yang Ada Pada Diri Kita Semuanya Unik Dan Indah Setiap Perempuan Dan Juga Manusia Yang Tinggal Di Dunia Ada Pihak Kecantikan Dan Keunikan Sendiri Itu Yang Ya Betul Itu Dan Sebenarnya Sebelum Sebelum Kita Mengakhiri Temu Bual Ini Kan Nera Ada Surprise Untuk Evita Betul Ada Surprise Tapi Kita Berhat Dulu Seketika Jumping Mana-mana Terus 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 Bersama Bersama Baini 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 Bersama Baini Bersama 96 Perpuluhan 3 Tadi Nera Sudah Kasih Tau Ada Surprise Untuk Evita Sevitapun Hah Dia bilang Tentang Surprise Dia Hari ini One Bafd Kau Bukan Bukan Bafd Adik Saya Happy Bafd Adik Tapi Bukan Sebenarnya bukan surprise untuk Bovdeka Pala Tapi memang ada something ini Tadi Evita sudah Bagi pesanan kepada semua wanita Di luar sana kan Ini kali ada seseorang ini Dia bagi pesanan sama Evita Pula Kau sudah mau dengar Hi Evita, terima kasih banyak Terima kasih telah datang ke audisi Di Sabah Saya harus mengucapkan kepada Anda Untuk datang Ini bisa menjadi proses yang tertarik Tapi kamu lakukan sangat baik Dan saya harapkan kamu semua yang terbaik Di apa saja yang kamu lakukan Dan bagi semua wanita di Sabah Kalau kamu ingin datang dan ikuti kami Kita masih terbuka untuk penerbangan online Dan untuk tahun yang lain Pastikan kamu semua datang ramai-ramai Kau tahu siapa itu? Oke, sebenarnya Yang telah memberi mesej kepada Evita itu adalah Elaine Deli Oh, oke Kau terkejut ke? Terkejut Dan itulah Sebenarnya kami telah kontak Elaine Deli Untuk memberi mesej ini Supaya Evita pun dapat semangat Dapat semangat untuk teruskan Impian Evita Ya, jadi apa perasaan Evita sekarang ini? Happy lah sama Teruja Sama juga Tuganda Iya kak Wah, bagus tuh Jadi apapun Evita Terima kasih karena hadir pada hari ini sekali lagi Ya, sama-sama Ya, dan saya sangat bersyukur Di luar sana Terus tetap disini bersama dengan Kopi Kepi FM Kita-kita juga Bye nih M�i Amin Lakih Amin Mbah Terima kasih.